Intro Sahabat serabit sekalian kita jumpa lagi setelah jidah iklan Kita masuk ke segmen selanjutnya kita akan menggali lebih dalam Apa sih impian harapan dari Mbak Eksa secara pribadi Juga secara bisnis di Bandung Science Center Kedepannya apa yang diharapkan Nah sebelum kita masuk ke harapan dari Mbak Eksa dan juga BSC Saya cerita sedikit tentang HPJ IP Peduli Jawa Barat ini memang adalah komunitas pengusaha muda yang ada di Jawa Barat Yang sangat concern terhadap lingkungannya Baik itu lingkungan secara geografik maupun juga secara isu-isu yang terjadi di masyarakat Jawa Barat Nah Mbak Eksa ini salah satu pengurus dari HPJ IP Peduli Jawa Barat Nah Mbak Eksa bisa cerita gak apa sih harapan atau impian yang dicita-citakan oleh Mbak Eksa secara pribadi Nanti kita akan bahas juga BSC juga secara perusahaan Apa sih yang diinginkan oleh Mbak Eksa ke depan Oke sebenarnya sih pederhana saja ya Bahwa saya itu sebenarnya ingin menjadi orang yang bermanfaat Karena ada salah satu hadis sebaik-baiknya Khairunas apal khairunas Apa yang bermanfaat kepada banyak orang Ya Jadi dari situlah saya berpikir bahwa apa yang harus bisa saya berikan terhadap masyarakat Apa yang harus bisa saya berikan manfaat kepada banyak orang Itu sebenarnya Mbak Eksa akhirnya semuanya ide itu akan muncul Karena disaat kita itu berpikir bahwa sebenarnya kita itu harus bisa bermafaat buat banyak orang Disitulah ide itu akan muncul Ide itu muncul dengan ketulusan Dan tentunya disitu Allah yang sangat berperan sebenarnya untuk memungkinkan ide itu Karena ada salah satu kalimat bahwa Waktu itu saya pernah bertemu dengan salah satu director pada saat itu saya masih diperbaca Dan saya sangat ingin sekali bahwa beliau bilang bahwa ide itu sebenarnya tidak mahal Ide itu hanya metik dari langit Hanya kemauan kita sebenarnya bagaimana kita bisa memetiknya dan bisa bermanfaat buat banyak orang Itu aja sebenarnya Dan disitulah satu kalimat itu yang membuat saya berpikir panjang saat itu sehingga sampai di titik sekarang Dan mungkin ke depan akan seperti itu terus juga Tidak apalagi ini Tidak apalagi ini Dengan melihat situasi yang ada di situ Iya Berarti salah satu inspirasi dari Mbak Etzah ini adalah Beliau memetik ide dari langit Dan juga berusaha untuk menyebarkan ide ini kepada seluruh lingkungan yang ada di sekitarnya Dan yang menarik lagi adalah Beliau mencari ide itu tidak jauh-jauh ke luar negeri Yang ada di lingkungan sekitarnya Apa yang dibutuhkan di lingkungan sekitar itulah yang akan dianggap menjadi ide oleh Mbak Etzah Sekarang Mbak Etzah ide BSC nih Bandung Science Center ini pinginnya apa sih ke depannya? Oke Tidak perlu untuk membuka sampai keluar negeri dan segala macam Asal di mana asal bangun ternyata akhirnya tidak jalan Ada juga Ada mulai bermunculan follower sebenarnya di beberapa daerah Dan saya juga sudah lihat sudah dibangun cukup bagus Cukup menginspirasi juga Tetapi tidak berjalan dengan baik Karena di dalamnya tidak ada nyawanya Karena tentunya nyawanya itu ada di ilmuwan Seandainya itu Bandung Science Center itu Hanya saya beribadi dengan investor atau dengan pengusaha wisata Mungkin tidak akan pernah jalan Karena hatinya tidak ada Jantungnya tidak ada Kontennya gitu ya Nah itu yang paling penting Karena itu yang akan terus dikembangkan sebenarnya Dan keilmuan itu kan tidak akan pernah peneliti Akan ada lagi yang baru Akan ada lagi yang baru Nah seperti itu Nah ini menarik sahabat strategi sekalian Salah satu strategi mungkin yang bisa kita ambil inspirasi Dari Bandung Science Center Yaitu bagaimana Setelah apa namanya Bandung Science Center ini Nyawanya memang sangat dimiliki oleh para ilmuwan itu Nah para ilmuwan mereka yang dulu pernah disekolahkan dari Indonesia ke luar Dan mereka mengkontribusikan ilmunya untuk dijadikan Sebagai pusat ilmu yang dikemas menjadi wisata edukasi Nah buat sahabat serabit sekalian yang ada di rumah Mungkin punya anak atau punya kerabat Yang umurnya mungkin dari TK sampai kuliah Bisa datang ke Bandung Science Center Di mana? Di Jalan Sirma Galing Di Jalan Sirma Galing Nomor 15 Di daerah Karangsetra Jadi di Masih di Masih di Di kompleks Karangsetra Nah ini sangat menarik Sahabat serabit silahkan bagi yang mau berwisata Mengajak anak-anaknya Tapi tetap edukasi Bisa datang langsung ke Bandung Science Center Nah hal yang menarik lagi tadi dari Mbak ETSA adalah Bagaimana Mbak ETSA mengangkat ilmu dan juga kearifan lokal Menjadi satu kemasan yaitu di Bandung Science Center Dan diharapkan cita-cita dari Bandung Science Center ini Bandung Science Center menjadi pada proyek Untuk diterapkan nanti di semua provinsi yang ada di Indonesia Dan mudah-mudahan Science-Science Center yang akan dibuat ini Nanti ke depan bisa meningkatkan kecerdasan Dan juga pengetahuan masyarakat Indonesia Mulai dari anak-anak Nah mungkin Mbak ETSA punya motivasi lah ya Buat sahabat-sahabat pengusaha yang lain Yang mungkin sampai sekarang belum peduli sama lingkungannya gitu Kenapa mereka harus peduli sama lingkungan Mungkin Mbak ETSA punya timbawan ajakan buat mereka Untuk semua teman-teman yang ada di luar sana Untuk pengusaha-pengusaha muda tentunya Yang masih punya energi yang cukup bagus Yang masih punya masa depan dan mimpi yang cukup besar gitu ya Mulailah untuk peduli terhadap lingkungan sekitar Kita tidak perlu jauh-jauh mencari di luar Dengan membayar mahal tidak dan segala macam Sebenarnya semua itu dengan kepedulian kita melihat sekitar Itu kita sudah bisa memunculkan ide Atau memunculkan suatu ide bisnis yang luar biasa Sebenarnya untuk kebermanfaat kita selama kita hidup ini Jadi karena dengan kepedulian itu Kita tidak perlu berhitung lagi Apa yang feedback yang akan kita dapat Karena dengan kita bermanfaat Karena ada banyak orang Tentunya kita sendiri akan mendapatkan sesuatu yang jauh dari yang kita mulia Luar biasa Itu sahabat serabis inspirasi dan juga cerita dari Mbak Eksa Salah satu owner Bandung Science Center Dan juga kepeduliannya terhadap masyarakat Jadi salah satu catatan pada pertemuan kita kali ini adalah Carilah ide di sekitar kita Dan jadikanlah itu sesuatu yang bernilai Sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak di sekitar kita Mudah-mudahan ini jadi inspirasi sahabat serabis kalian Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Dengan ide dan inspirasi dan cerita kita Yang bisa menggugah kita untuk peduli kepada masyarakat di sekitar kita Sampai jumpa kembali di acara Mencari pengusaha peduli Selamat menunaikan ibadah puasa Bagi Mbak Islam yang menjalankan ibadah puasa Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Salam, Sparbis TV Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya